DUNIA ANAK MM Jangan lupa subscribe, like and share Perilaku buruk si monyet Hutan tropis adalah tempat yang indah dan hijau Udara dan lingkungan berkilau bersih Seekor kelinci bertelinga panjang tinggal di sana Namanya Doko Dia memiliki kebun sayur yang dia rawat dengan baik Dia menanam sayuran terlezat di seluruh hutan Ketika waktu makan siang tiba Dia mengeluarkan wortel segar dan menikmatinya Menikmati rasanya yang luar biasa Tapi semuanya berubah pada suatu malam Ketika Doko sedang di tempat tidur Tertidur lelap Keesokan paginya Ketika tiba waktunya untuk memanjakan dirinya Dengan wortel yang manis Doko melihat sesuatu yang memalukan Seseorang dengan perilaku yang sangat buruk Telah melemparkan bungkus permen ke kebun sayurnya Doko bahkan lebih tercenang ketika dia melihat Ada lebih dari seratus pembungkus tergeletak di sekitar Setelah berpikir sejenak Dia memutuskan untuk mengikuti jejak sampah itu Yakin itu akan membawanya langsung ke pelakunya Jejak itu membawanya ke sebuah pohon besar Dengan tumpukan besar pembungkus menjulang di bawahnya Hei, siapa yang membuang sampah tanpa malu-malu? Seru Doko kecewa Kancil mendongak dan melihat jawabannya tepat di atas kepalanya Di dahan pohon besar duduk seekor monyet yang tidak sopan Monyet itu melahap permen dan melemparkan bungkusnya ke tanah tanpa peduli Hei, kamu Kenapa kamu membuang sampah sembarangan di hutan kami? Hentikan sekarang juga Teriak Ayan marah pada monyet itu Setelah ketahuan, monyet itu ketakutan Dia berbalik dan berlari secepat yang dia bisa Melupakan semua tentang permen itu Monyet itu melompat dengan sangat rampil di antara pepohonan Kelinci tidak bisa mengejarnya Namun, karena ketakutan Monyet itu kehilangan kendali setelah beberapa saat Dan jatuh jungkir balik ke tanah Hingga ia terjebak dalam jalinan tanaman merambat dan dahan Dia mencoba membebaskan dirinya Tetapi tidak ada di sekitar yang bisa membantunya Monyet itu kehilangan semua harapan Ketika tiba-tiba Doko muncul dari balik pepohonan Dia mendekat dan bertanya Hei, monyet, mengapa kamu memiliki perilaku buruk seperti itu? Mengapa kamu pikir kamu bisa membuang sampah di sekitar sini? Monyet itu tidak mengatakan apa-apa Jadi dia hanya memalingkan muka, malu Oke Jangan khawatir, kata Doko mengalah Aku akan membebaskanmu Semuanya akan baik-baik saja Dia membantu monyet turun ke tanah dan bertanya Sekarang, maukah kamu berbaik hati Membersihkan semua sampahmu sendiri? Oh, betapa malunya monyet itu Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mulai bekerja Dia membersihkan semuanya Sampai bagian terakhir Sampai hutan terlihat sama seperti sebelumnya Dan Doko dapat kembali menikmati wortelnya di kebun sayur yang bersih Di samping seekor monyet yang sekarang santun Pesan moral dari cerita ini adalah Kita hidup di dunia ini bersama-sama Dan tugas kita adalah menjaga kebersihan dan keindahannya Salah satu cara yang paling penting untuk melakukannya adalah Dengan tidak membuang sampah sembarangan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih sudah menonton